Halo, narasi pagi kembali lagi bersama aku John Robin dengan beberapa berita terkini. Pertama ada kabar soal penyakit mulut dan kuku, lalu pesan Joko Widodo terkait Pilpres 2024, serta kedatangan dan rencana pemakaman Ariel. Gak keupan ada juga Presiden Putin yang akui perampasan wilayah Ukraina dan juga final Indonesia Masters 2022. Ini dia selengkapnya. Sebentar lagi idul ada, sementara penyakit mulut dan kuku masih mewabah. Kabarnya harga hewan kurban pun melambung gara-gara kondisi ini. Penyakit yang menyerang sapi, kambing, domba, kerbau, hingga rusa ini menyebar dengan cepat dan menimbulkan kepanikan. Pertama 12 Juni 2022, sudah ada lebih dari 140 ribu hewan ternak yang terpapar penyakit mulut dan kuku atau PMK. Mengutip situs hiagapmk.id, 36.924 hewan sudah sembuh dari PMK. 655 ekor mati, 760 hewan dipotong bersyarat, dan 101.859 lainnya belum sembuh dari PMK. Hingga kini, PMK telah mewabah di 18 provinsi. Jawa Timur jadi provinsi dengan jumlah kasus terbanyak, yakni 50.897 hewan terjangkit. Diikuti Nusa Tenggara Barat dengan 21.540 kasus, dan Aceh dengan 21.347 kasus. Sementara provinsi Riau jadi provinsi dengan kasus terendah, yakni 94 hewan terjangkit. Sebelumnya, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Nasrullah menyebut, mereka telah mengimpor vaksin PMK sebanyak 3 juta dosis. Vaksin itu bakal tiba di tanah air pekan ini. Meski PMK sedang merebak, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yakin ketersediaan hewan ternak kurban tahun ini bakal aman. Ia menyebut, sapi-sapi yang didatangkan untuk kurban adalah sapi yang berasal dari wilayah hijau atau bebas PMK. Syahrul pun mengaku, belum mau menaikkan status wabah tersebut menjadi kejadian luar biasa secara nasional. Namun di sisi lain, Ketua Umum Pendayagunan Pertanian, Tegu Budiana, menilai mentan Syahrul Yassin Limpo dan jajarannya terlalu percaya diri menangani PMK. Padahal, status Indonesia sebagai negara bebas PMK sudah dicabut oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia atau OIE. Imbas wabah PMK, harga kurban saat ini sudah naik sekitar 10% dibandingkan tahun lalu. Ukuran sapi yang dibinati untuk kurban memiliki berat rata-rata 300 kg. Dengan begitu, harga sapi kurban tahun ini berkisar Rp21,6 juta per ekor, melampaui tahun lalu yang sekitar Rp18,6 juta per ekornya. Masih ada 100 ribuan hewan ternak yang terpapar nih. Semoga aja kementerian bisa gercep menyetop penyebaran wabah ini ya. Oke, kita update info soal copras capres ya. Pokoknya menuju 2024, kita kawal terus, kasak usuk politik Pilpres hanya di narasif lagi. Ngomong-ngomong soal Pilpres, Presiden Jokowi Dodo lagi-lagi ngasih pesan nih ke para relawannya untuk nggak gerasak gerusuk. Gimana tuh maksudnya? Mantan gubernur Jakarta itu meminta para relawannya, nggak usah tergesa-gesa dalam menentukan sikap menjelang Pilpres 2024. Ia mengingatkan relawannya bahwa masih banyak persoalan besar negeri yang harus diselesaikan. Sebelumnya, pesan semacam ini juga pernah Jokowi sampaikan Mei 2022 lalu. Saat penghadiri rapat kerja nasional pro-Jokowi atau Projo, ia berpesan kepada relawan pendukungnya untuk tidak terburu-buru memberikan dukungan dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Tapi, waktu itu ada kode-kode soal sosok yang akan didukung sampai akhirnya bikin heboh. Jangan tergesa-gesa. Meskipun, meskipun, mungkin, yang kita dukung ada di sini. Meski pesta demokrasi digelar 2024, geliat politiknya sudah terasa jauh-jauh hari. Para kandidat dan parpol sudah mulai pasang kuda-kuda. Ganjar Pranowo, misalnya, yang sedang duduki puncak elektabilitas di berbagai survei. Koalisi Indonesia Bersatu secara terang-terangan membuka kemungkinan untuk mengusung ganjar di Pilpres 2024. PDIP pun akhirnya angkat bicara soal kemungkinan partai lain membajak ganjar. Sekjen DPP-PDIP, Hasto Kristianto menyatakan bahwa sejatinya tugas partai adalah menggembeleng kadernya sendiri, bukan merebut kader partai lain. Dia melanjutkan, PDIP tak menginginkan adanya salib-menyalib antar partai politik. Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhammad Iskandar Optimis, bisa nyapres di 2024. Ia pun mengaku melirik Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai pasangannya untuk maju dalam pesta demokrasi mendatang. Cak Imin mengaku melirik Sri Mulyani karena sepak terjangnya di dunia perekonomian. Haduh, panas betul. Padahal ini masih pertengahan 2022 lho. Tapi jadi penasaran nggak sih, dinamika kedepannya bakal kayak gimana? Jenasah Emeril Kan Mumtaz tiba di tanah air kemarin sore. Berikut update info terkait pemulangan dan rencana pemakamannya hari ini. Jenasah Eril tiba di Bandara Soekarno-Hatta kemarin sore, tepatnya pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Setelah Eril tiba, ada prosesi penyelesaian administrasi, sehingga jenasahnya bisa langsung diberangkatkan ke Bandung. Menurut juru bicara keluarga, Erwin Muniru Zaman pihaknya segera berangkat ke Bandung menuju ke kediaman resmi Gubernur Jawa Barat di Gedung Pakuan. Setelah disemayamkan di Gedung Pakuan, Gubernur Ridwan Kamilah yang memimpin salat jenasah bersama dengan kerabat dan keluarga terdekat. Meski baru tiba malam harinya, sejak pukul 7 hingga 11 pagi, sejumlah warga telah memadati Gedung Pakuan. Mereka berbondong-bondong ke sana untuk mendoakan kepergian Eril. Petugas pun akhirnya mengarahkan beberapa warga ke ruang ekspresi atau ruang biru di sisi kanan Gedung Pakuan untuk menuliskan doa bagi Eril serta harapan bagi keluarga Ridwan Kamil. Selain itu, masyarakat yang ingin menyalatkan jenasah pun diperkenankan hadir dengan pengaturan pihak Pemda Provinsi Jabar mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat kemarin hingga Senin ini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jenasah Eril akan dimakamkan hari ini. Proses pemakaman akan dilaksanakan di kawasan Islamik Center Keluarga di Cimaung, Kabupaten Bandung dan dilaksanakan mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Masyarakat yang ingin berziarah pun diperbolehkan datang setelah acara pemakaman selesai atau sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Semoga proses pemakamannya hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Sekali lagi turut berduka cita untuk Pak Ridwan Kamil dan keluarga. Doa terbaik untuk keluarga beserta perabat. Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya mengakui bahwa operasi militer di Ukraina adalah perampasan wilayah. Hmm... Secara terang-terangan, Putin membandingkan dirinya dengan Peter the Great, Tsar Rusia di abad ke-19. Ia menyamakan invasi ke Ukraina dengan aksi ekspansionis Jyotr dan membuat pengakuan bahwa perang yang selama ini ia lancarkan adalah perampasan tanah yang sebenarnya milik Rusia. Komentar ini dilontarkan Putin saat menemukan menemui para ilmuwan dan wira usahawan muda di St. Petersburg International Economic Forum. Belakangan ini Putin sering mengungkit-ungkit masa lalu Rusia dengan agenda invasinya. Beberapa bulan sebelum menyerang Ukraina, Putin menulis sebuah esai panjang berisi argumen yang menyangkal hak historis Ukraina untuk eksis. Sebagai informasi, Peter the Great alias Kaisar Peter I adalah Kaisar Rusia ketiga dari dinasti Romanov yang dikenal sebagai pemimpin reformasi di Rusia. Selain dikenal sebagai arsitek modernisasi Rusia, ia juga dikenal sebagai Kaisar yang kejam dan berdarah dingin. Ia memerintah selama 43 tahun dan memberikan namanya ke ibu kota Rusia saat itu, St. Petersburg. Putin makin terang-terangan nih soal operasi militernya ke Ukraina. Menurutmu gimana? Kalau aku sih cuma mikir, ini perang kapan kelarnya ya? Gelaran Indonesia Masters 2022, Erznyi berakhir. Dan bersamaan dengan itu, ada juga seremoni perpisahan dari Grecia Poly yang pensiun dari dunia bulu tangkis. Sedih ya? Tunggal putra peringkat satu dunia asal Denmark, Victor Exelsen, keluar sebagai juara Indonesia Masters 2022. Exelsen meraih gelar setelah menundukan unggulan ketiga asal Taiwan, Chou Tien Chen. Exelsen menang dua game langsung atas Chou Tien Chen 21.10-21.12 dalam 41 menit. Sementara yang berhasil jadi juara Indonesia Masters 2022 dari kategori Tunggal Putri adalah Chen Yufei. Atlet asal Cina ini mengalahkan wakil dari Thailand, Rachanok Intanon. Yufei mampu meraih kemenangan dengan rubber game 21-16, 18-21, 21-15. Di laga ganda campuran, ada Zheng Siwei Huang Yacong yang menang atas wakil Perancis Tom Gikuel, Delvin Delru, di babak final. Zheng dan Huang berhasil menang dengan skor 21-13 dan 21-14. Pasangan ganda putri Indonesia, Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva harus mengubur asam raih gelar juara Indonesia Masters 2022. Mereka harus puas jadi runner-up setelah kalah melawan ganda putri peringkat satu dunia asal China, Chen Qingchen dan Jiayifan di final. Mereka kalah dengan skor 18-21, 12-21. Sementara dari ganda putra, ada kabar bahagia. Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto berhasil menang atas pasangan China, Liang Weikeng, dan Wang Chang dalam dua game langsung. Skornya 21-10 dan 21-17. Istora gelora Bung Karno juga dihujani air mata. Grecia Polly resmi berpamitan dan mengumumkan pensiun dari panggung badminton internasional. Sejak meneliti karirnya, ia telah menghabiskan 30 tahun untuk menengkuni badminton. Terima kasih buat burukannya selama ini. Bukan hanya paket Indonesia itu adalah termasuk kita semua yang ada di sini. Jadi seperti yang tadi, omen eksperimen yang saya bilang, momen-momen yang ditulis, momen-momen yang foto, yang diambil dari zaman dulu sampai sekarang itu akan sangat-sangat berarti buat saya yang berpanya. Jadi terima kasih saya punya rekor yang jelek, yang buruk, yang baik. Itu ada semua. Jadi terima kasih untuk semuanya teman-teman beda di sini. Dalam acara Testimonial Day, Menpora Zainuddin Amali menyampaikan pesan dari Presiden Joko Widodo untuk Grecia Polly. Ia juga memberikan kenang-kenangan berupa jaket. Grecia adalah salah satu pemain terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. Sejak bergabung di Timnas Bulutangkis Indonesia pada 2003, Grecia telah mengoleksi berbagai medali di ajang multi-event mulai dari ASEAN Games pada 2014, di Susul SEA Games 2019, dan Olimpia de Tokyo 2020. Saya akan kangenin yang seperti hal seperti ini. Indonesia! 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 Wah, selamat ya untuk Pak Jarian! Dan terima kasih banyak untuk Grecia Polly atas pengabdian dan juga semua gelarnya yang telah dipersembahkan untuk merah putih. FYI, setelah Indonesia Masters, ada juga nih Indonesia Open 2022 yang bakal dihelat pada 14-19 Juni 2022. Kita simak terus dan dukung tim Indonesia ya! Itu dia tadi 5 sarapan informasi kita hari ini. Narasi Pagi akan kembali lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanacwa. Sehat, semangat terus semuanya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax